Dan bersama kini kita akan bergabung dengan Ahmad Ritwan Nasution yang saat ini berada sudah di daycare di Jalan Abadi Kota Medan, Sumatera Utara. Selamat siang Ritwan, bagaimana kondisi di daycare saat ini? Apakah operasionalnya dihentikan? Selamat siang, wiki dan juga pemirsa. Ya, sejak Rabu sore kemarin, operasional di murni daycare Jalan Abadi Medan sudah ditutup ya. Sudah tidak ada lagi anak-anak yang ditutupkan di lokasi ini, wiki. Ya, ini dia lokasi daycare yang tempat viral karena ada tindakan jugaan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pengasuh di tempat umum. Lokasi ini tampak ada aktivitas, pasang, terlapor, utari, pakadean, dikumpul oleh tempat umum PTA Kota Medan pada Rabu sore kemarin. Di lokasi ini juga tidak terlihat ada garis polisi yang... Wiki. Ya, artinya sejauh ini belum di garis polisi begitu ya. Dan beberapa orang yang kemudian saya bisa lihat gambarnya dari visual yang Anda kirimkan ke redaksi, ini masih dapat berlalu-lalang begitu, tapi memang dapat dilihat bahwa pagar ataupun pintu utama begitu sudah tertutup begitu ya. Apakah Anda menemukan ada mungkin orang tua yang ingin memastikan datang ke lokasi daycare, memastikan bodekare sudah ditutup atau tidak, atau selama ini mungkin hanya warga saja yang berlalu-lalang, Ritwan? Ya, pagi tadi kami di lokasi wiki tak, tidak ada satupun orang tua yang datang kemari untuk menitipkan anaknya. Mungkin pada saat Rabu sore kemarin, sejumlah anak sudah dipulangkan kepada orang tua dan diberikan pemberitahuan untuk tidak beroperasinya lagi ke tempat penitipan anak ini. Baik, dari informasi yang berhasil ada himpun, ada berapa tersangka yang kemudian akan dimintai keterangan oleh kepolisian, Ritwan? Sejauh ini terlapor masih berstatus diperiksa, belum naik untuk menjadi tersangka wiki. Sementara itu, kepolisian sudah memeriksa sebanyak tiga orang, yakni pelapor, tampunya, dan pamannya. Baik, Ritwan, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali, kami tunggu terus informasi terbaru dari Anda terkait dengan kasus ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.